Bab 8 Manik Batu Tizu Pucat saat dia bangkit dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia berada di sebuah kuah alami kecil. Sinar matahari mengintip melalui pintu masuk kuah, mengungkapkan lantai yang ditutupi dengan tulang-tulang burung dan binatang. Di dinding di belakangnya ada lubang hitam seukuran kepalan tangan. Dia tidak bisa mengatakan seberapa dalam lubang kecil ini, tetapi pada pemeriksaan lebih dekat satu misteri terpecahkan. Kekuatan tarik yang menyedotnya ke dalam gua sebelumnya berasal dari lubang ini. Tulang-tulang yang berserakan itu berasal dari hewan-hewan yang dihisap seperti dirinya. Penghisapan dari lubang terjadinya spontan. Saat terjadi muncul di depan gua ini selama kejatuhannya, lubang misterius menariknya dan menyelamatkan hidupnya. Tizu, menahan rasa sakit di lengan kanannya, hendak berjalan keluar dari gua ketika tulang-tulang di tanah tiba-tiba mulai bergerak ke arah lubang. Dia dengan cepat berguling ke sudut gua tanpa penundaan sesaat ketika dia merasakan angin di belakangnya. Kekuatan menghisap yang tak terbayangkan tiba-tiba datang dari lubang kecil. Semua tulang bergetar ketika mereka terbang menuju lubang. Beberapa tulang yang lebih besar tersangkut di dinding yang menghalangi lubang kecil. Pada saat itu, seekor burung terhisap masuk saat terbang di dekat pintu masuk gua. Ia bergesing di udara sampai berhamburan ke dinding gua. Setelah sekitar satu jam, kekuatan berhenti menarik. Wang Lin menatap eri pada mayat burung yang baru saja mati. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali, hanya duduk diam sambil menghitung waktu. Setengah jam kemudian, hisapan mulai lagi. Ini berulang beberapa kali. Wang Lin telah memahami waktu lubang hisap yang aneh. Itu akan mulai menghisap dengan jeda setiap 30 menit selama 60 menit. Mengambil keuntungan dari kesenjangan waktu antara penyedotan, Wang Lin dengan susah payah merangkat menuju pintu masuk gua. Saat dia melihat ke bawah, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum pahit. Di bawahnya ada hutan, dan tanah yang nyaris tak terlihat ditutupi dengan batu. Laging itu sangat curap, tidak mungkin baginya untuk turun dengan lengannya yang patah. Jarak dari tanah diukur lebih dari beberapa lusin meter. Jika dia mencoba melompat turun, itu pasti akan menjadi akhirnya. Kantong berisi makanan ditinggalkan di puncak gunung tanpa ada cara baginya untuk mengambilnya. Saat ini makanan adalah masalah tertentu yang harus dipecahkannya. Ketika dia merenungkan, dia tiba-tiba teringat waktu hisap dan tergegas kembali kesenjuan. Waktu di dunia luar sepertinya berlalu dengan cepat. Wang Lin bisa merasakan tubuhnya semakin lemah dan semakin lemah. Dia tidak punya perasaan di lengannya, itu benar-benar mati rasa. Dia tersenyum pahit ketika dia berkata pada dirinya sendiri, terjebak di sini berarti kematian yang lambat, tetapi melompat akan menjadi kematian instan. Dia memantangi mayat burung berdarah yang terseduh tadi. Dengan sedikit rak, dia berjalan, mengambilnya, dan dengan enggan menggigitnya. Rasanya mengerikan. Dia mengembuskan nafas ketika daging mentah di mulutnya membanjiri inderanya, tetapi kemudian terus memakannya. Dia nyaris tidak memujil daging, memilih untuk menelannya hampir utuh. Isu merasakan kehangatan memasuki perutnya saat bergejolak. Dia memakan burung itu dengan cepat dalam gigitan besar, lalu dia berdiri dan mengambil nafas dalam dalam untuk mencegah dirinya muntah. Dia melemparkan sisa-sisa burung ke samping dan duduk di dinding kuah. Pikirannya berkeliaran, satu saat memikirkan tentang orang tuanya, satu saat memikirkan mamannya yang keempat, satu saat memikirkan wajah-wajah mengejek kerabatnya, dan suatu saat dia bahkan berpikir tentang mata dingin pria parubaya berpakaian hitam dari sekte Hemue. Dalam keadaan setengah sadar, Wang Lin menangkap mayat burung yang setengah dimakan. Tanpa mengetikkan mata, dia mengambil mayat itu untuk dipiksa lebih dekat. Dia melihat bahwa di dalam bangkai burung itu ada manik merah seukuran lebih kecil dari telur ayam. Dia sangat terkejut saat mengeluarkannya dari bangkai. Mengapa ada manik di tubuh burung ini? Jatuh Wang Lin berdebar gencang ketika dia memikirkan sebuah buku yang pernah ditunjukkan guru di desanya. Beberapa hewan hidup jauh lebih tua, dan sesuatu yang disebut dantian akan terbentuk di dalam tubuh mereka. Jika seseorang makan dantian, hidup mereka akan diperpanjang, dan kekuatan mereka akan meningkat. Bahkan anggota tubuh yang telah dipotong akan tubuh kembali. Ketika dia melihat deskripsi itu, dia tidak mempercayainya, dan diam-diam mengejeknya, tetapi untuk percaya pada mitos dan legenda sedikit lagi setelah bertemu makhluk abadi. Jantung Wang Lin berdebar cukup pencang di dadanya. Jika manik ini benar-benar dan tiada dijelaskan dalam buku itu, maka memakannya tidak hanya akan menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat, tetapi juga akan membuatnya mudah untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan lulus tes untuk bergabung dengan sekte yang harus dimungkinkan, setidaknya dia akan bisa lulus tes ketekunan. Tetapi manik itu sangat sulit dipunyah maupun ditelan. Tampaknya tidak bisa dimakan. Dia menggunakan beberapa kain compang gamping di tubuhnya untuk membersihkannya, mengembalikan warna aslinya. Manik abu-abu dengan lima awan di uke di atasnya, terungkap. Itu terlihat sangat tua. Wang Lin sangat kecewa, tidak mau menyerah. Dia menggigit manik itu, lalu diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Izu, kamu terlalu delusi. Bagaimana mungkin beberapa burung acak yang kebetulan terbang memiliki dantian. Wang Lin menghela nafas. Di luar sudah gelap. Dia merasa lelah dan tertidur dengan manik-manik di sisinya dan tulang binatang menutupi lantai. Karena Wang Lin jatuh, saat ini suhunya turun sangat cepat, terutama di daerah pembulungan. Udara dingin memasuki tubuhnya Wang Lin. Dia merindu, dan malam berlalu dengan cepat. Pagi berikutnya, sinar matahari mengingat dari luar gua saat matahari terbit. Beberapa tetes embun yang berkilauan dikeluarkan dari manik-manik di sisi Wang Lin. Saat embun terkumpul, itu menetes ke tulang-tulang binatangnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin terbangun. Tidak hanya lengannya yang masih demkang, kondisinya juga semakin membunuh. Wang Lin duduk di lantai, merasa sangat terpekat. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku akan terjebak di sini sepanjang hidupmu. Dia perlahan-lahan menoleh dan memperhatikan embun yang menungkuk di tulang. Karena haus, dia dengan hati-hati mengambil beberapa tulang dan mengejelat embun dari mereka. Manisnya embun itu cukup baik. Dia tidak tahu apakah dia membayangkannya, tetapi seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman setelah membingungnya. Terutama cedera di lengannya. Ada perasaan nyaman dan getal saat pembekakan berkurang. Wang Lin menggosok matanya dan menatap lengannya. Pembekakan itu memang sudah turun. Dia dengan cepat melihat tulang-tulang di sekelilingnya tetapi tidak dapat menemukan lagi diri embun pada mereka. Pada saat itu, dia tiba-tiba memperhatikan manik-manik dan melihat penesan embun di atasnya. Dia ingat bahwa semua tulangnya membingung embun pada mereka tidak berada di sebelah manik-manik. Dia dengan tembun mengambil manik-manik dengan jantung berdebar dan menggulirkan manik-manik di lengannya untuk menyebarkan embun secara merata. Gelombang perasaan dingin dan menyegarkan datang dari lengan. Wang Lin menatap lengannya tanpa mengedipkan mata. Setelah beberapa saat matanya bersinar, pembekakan dari lengan sudah turun. Dia mencoba melambaikan tangannya. Meskipun masih ada rasa sakit, itu bukan masalah besar. Manik batu ini harus menjadi harta tarut. Wang Lin terkejut.